Oke kita mau berdoa ya Ayo kita lipat tangannya Kita siap mau berdoa dulu Semuanya siapkan Semuanya siapkan hati kita Kita mau berdoa Anak mau doa sih Oke Ayo kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Tuhan Untuk sore hari ini Kami dapat bersama-sama berkumpul Bersama teman-teman kami Bersama sekolah minggu melalui Zoom Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Biarlah kami sebagai anakmu Juga dapat belajar Tentang firman Tuhan Untuk kami menjadi Pribadi yang makin baik hari ke hari Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya panjakan doa ini Amin Iya ya Oke Kita mau salam SKC dulu ya Seperti kebiasaan kita Dimana salam SKC nya Semuanya siap berdiri Siap Halo Agnes Udah siap Oh berdiri Oke SKC Saturday Kids Seperti biasa dua kali SKC Saturday Kids Mantap Yuk kita mau nyanyi Aku mau bernyanyi Harusnya masih pada ingat ya Kita nyanyi lagu ini Di Natal 2019 Sebelum kita semua berkumpul Melalui HP doang Melalui komputer Kita masih ngumpul Aku mau bernyanyi Aku mau bernyanyi Lagu baru Baru Bagimu Aku mau bernyanyi Malapas Dibikanku Oh you are love Papa You're good to me And you are wonderful You're certainly And I will love Papa And she'll love me And I will see your face And love of me Oh you are lovely Melodic Isatrigu Damu Lampu Lampu Sanari Damu Timo Oh you are love Papa You're good to me And you are wonderful And I will love And I will love 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 If you love me Then I will see your face And then I'll leave I'll lift my hands To praise you For you are thankful And do your things What I see For you are love Love you're good to me You're good to me And do your love When I see For you are love Love you're good to me For you are love Papa You're good to me And you are wonderful And finally And I will love Love you're good to me Oke, ada yang masih ingat lagu tadi? Kayaknya sih pada joget semua, apa mungkin ingat-ingat kali ya? Oh, masih ingat. Cece Michelle masih ingat. Ya, masih ingat mana jempolnya? Coba. Masih ingat tampil waktu itu di panggung ya? Apa udah pada kangen nih? Sekolah minggu. Kita kemarin cuma bisa sekolah minggu itu pas waktu natal palingnya. Terus pasca, imlek ya. Hanya di perayaan-perayaan tertentu. Itu juga pakai masker. Kita cuma kelihatan matanya doang. Ya, kita berdoa biar pandemi ini cepat berakhir ya. Jadi adik-adik semua bisa kita ngumpul, bisa main, bisa kayak dulu lagi ya. Bisa senang-senang di sekolah minggu. Oke. Setelah kita mau nyanyi lagu berikutnya, kita mau nyanyi lagu apa ya? Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Jangan-senang di sekolah minggu. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. 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 Tuhan Allah di tengah kita besar-besar-besar. Tuhan Allah ini lagi di tengah kita Dia itu sangat besar berkuasa Dan dia mungkin kita gak kelihatan ya Buat adik-adik bingung gimana Tuhan Allah ya Gak kelihatan Tapi gak semua yang terlihat itu yang bisa kita percaya Tuhan juga ada di hati kita Makanya kita bisa belajar Melalui firman Tuhan Bisa makin mengenal Tuhan Sekarang kita mau main Siapa yang mau main? Dengarin caranya ya Jadi kali ini akan main namanya Memory Jadi itu namanya permainan nanti adik-adik harus mengingat Pasti mungkin beberapa biasa suka main ya Jadi kayak nanti ada kotak-kotak Game-nya namanya apa? Memory game Jadi nanti ini kan ada Ada Livia, Samuel, Jessie Michelle, Audi Terus Cio, Iren, Agnes, Kenzo, Michelle, Elsa Tela bisa nyala gak nih ya? Nanti Ii bakal panggil Namanya satu-satu Baru kalau Ii panggil baru nyalain ya Nanti kalau udah dinyalain Kalian bisa tebak Mau nomor berapa pilih dua Nah Ii nyalain dulu deh Ini share screen Oke Ada kelihatan gak? Satu sampai dua puluhnya ya? Kalau kelihatan Simpelnya Oke Kelihatan ya? Eh jangan dicaret, jangan dicaret Pokoknya di layarnya gak usah dipegang-pegang Gak usah disentuh-sentuh Nah dicaret jadi Ilang deh Bentar Ulang lagi Jangan dicaret-caret ya Kalau dicaret Kita gak bisa main Ilang dia Ii biar bisa kelihatan Muka kalian dulu nih Bentar Oke Nah jadi kan ini bisa kelihatan ya Satu sampai dua puluh Jadi nanti kalau Ii panggil Pertama Livi Misalnya ada Atau gak Samuel dulu Kalau Livi nya gak ada Samuel boleh pilih Mau nomor berapa Pilih dua nomor Jadi kamu nanti mencocokkan nomor itu Misalnya Samuel pilih nanti Nomor satu sama dua Ii bakal pencetin Ii yang buka Satu dua Itu gambar apa Kalau gambar yang gak sama Berarti masih belum benar Berikutnya Jesse boleh pilih nomor berikutnya Nanti kalian Akan Semua ini Gambarnya nanti itu Pasang-pasangan Jadi bakal ketauan Nanti siapa ya Yang menang ya Oke Ngerti gak Kalau ngerti Boleh jempolnya Kalau gak Kita sambil jalan aja dulu ya Oke Wow udah banyak yang ngerti ya Pinter ya Oke kita mulai ya Boleh pertama Samuel dulu Boleh nyalain Mau pilih nomor berapa Samuel Oke Lima Lima Sama Sama nomor berapa Satu Satu Oke Gak sama ya Boleh diingetin itu tadi Keluarnya gambar apa Jadi nanti berikutnya Menang malah Jesse Jesse Jadi Tadi aku gak Lihat gambar Jadi Tujuh 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 Sama lima belas ya Iya Oke Oke Tadi yang belum Lihat gambarnya Vela ya Oke gak apa-apa Baru kebuka dikit kok Boleh ikutan Berhatiin gambarnya ya Gak apa-apa Oke berikutan Cece Michelle Satu sama lima belas Belum Audi nya ada 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 Audi pilih nomor berapa Berapa Tiga 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 ada Pohon Tiga sama Pohon Tiga sama Berapa Sama Satu lagi apa Dua Belum juga Snowman sama Pohon Ingetin Berarti yang tiga tadi Pohon Yang dua Snowman Yang satu Santa tadi Yang sepuluh tadi Santanya lagi ngintip Oke Berikutnya Vela Vela boleh Mau pilih nomor berapa Dua Dua Dan Dua sama Delapan Delapan Bukan juga Delapan Mobil Ingetin Berarti udah kebuka Berapa tuh tadi ya Ada yang inget Ganti Tapi Oke berlanjutnya Agnes Agnes nomor berapa Pilih dua Nomor Dua belas Dua belas Dengan Empat belas Empat belas Wow Ada mobil Tadi Ada yang bisa Ngani ya Cio Berikutnya Dua Seperti Dima belas Bukan juga Belum Kenzo Wah Kenzo kayaknya Mau tau nih Apa Kenzo Kenzo boleh Apa Kenzo Oke Tadi sebenernya Ada yang udah kebuka Ayo loh Ayo Kenzo Dua Dua Dan Sembilan belas Belum juga Oke Michelle Michelle Sekarang giliran Michelle Boleh pilih Nomor Sepuluh Sama lima belas Sepuluh Sama lima belas Bukan juga Itu Santa Claus Lagi ngintip Tadi udah kebuka juga Sama ada mobil Sebenernya loh Ayo Oke Elsa Elsa Berapa Elsa Berapa Bisa dinyalain dulu Mik Apa Dua Tanta Dua Oke Dua Satu lagi Tujuh 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 Wih Elsa Elsa Dapat Elsa boleh jalan lagi Pilih lagi Dua lagi Dua Tiga ya Dua Tiga Dua Dua Satu lagi Satu lagi Apa Indi Enam Enam Belum Oke Wah Elsa loh Sudah dapet nih Sekali ya Oke Siapa lagi yang belum ya Ini Oh Iren Iren ya Pilih lagi Dua Iren Boleh jalan lagi Iren Iren Boleh pilih lagi Sembilan 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 Waduh Wah hebat loh Iren 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 boleh jalan lagi Ayo Ayo Iren Jalan lagi Cuman Yang mana lagi Tadi yang santang Nintip Boleh buka Buka yang nomor lain Ayo Ayo Kayak lagi Di terawang Sama Iren Dia bisa Nembus Matanya Jalan lagi Iren Gak apa Pilih aja Biar cepet Ayo Pilih aja Yang mana 16 sama 11 16 ya 16 16 sama 11 Ya Salah pencet 19 sama 19 Salah Oke Thank you Berarti kita ulang lagi ya Samuel Samuel lagi Yes 15 15 15 16 16 16 16 16 Weeey Sam boleh jalan lagi Yang mana lagi Bebas 18 Berapa 18 18 18 20 Sama 20 20 20 Wah belum Oke Jessie 11 11 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Terima kasih. 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 Wah, Cio mantap. Cio boleh jalan lagi sekali lagi. 5 dan 20. 5 dan 20. Terima kasih. 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 Tuhan. terima kasih. 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 Saling menyayangi Saling menyayangi Iya, damai Hidup berdampingan Saling menyayangi Tidak berantem Wah, pinter-pinter semuanya Itu salah satu Itu adalah gambaran hidup rukun ya Berarti adik-adik sudah mengerti Tapi gimana sih? Apakah hidup adik-adik rukun? Dan kita mau belajar juga Tentang firman Tuhannya ya Oke Nah, kalau kemarin kita sudah belajar sedikit ya Tentang Tentang siapa? Tentang siapa kemarin? Minggu kemarin? Dan minggu kemarinnya lagi Lupa, lupa, lupa Lupa, lupa, lupa Abraham Tentang Bapak Abraham Bapak Abraham mungkin yang diingat Tapi Ini namanya masih Abraham Yang masih kita bahas Bersama istrinya Namanya istrinya siapa nih? Istrinya Abraham Ayo Sara Sara Sebelumnya Sebelumnya Abraham Dengan Sara Tapi sebelumnya Mereka ganti nama Namanya siapa? Abraham dan Abraham Tambahin I Sarai 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 Betul Namanya Sarai Sebelum berganti nama Jadi Sara Ada I Sarai Nah Abraham dan Sara ini Bersama Lot Keponakannya Tinggal Dari Mesir Mereka tinggal di Tanah Neged Namanya Mereka hidup damai sih Pada saat itu Abraham Sangat diberkati Tuhan Dia punya Banyak banget Harta benda Dia nih Keaya raya Lot Keponakannya Juga sangat Diberkati Tuhan Tetapi Ternyata Tanah Neged Itu Tidak cukup Luas Untuk mereka Tinggal sama-sama Karena itu Terjadi Perkelahian Antara Para gembala Binatang Abram dan Lot Abram dan Lot Bersaudara Mereka gak berantem Tapi Zaman dulu kan Mereka Menggembalakan Kambing Duba Wilayahnya Segitu Tau-tau yang mereka Ketemuan Bentrok Akhirnya berantem Antara Para gembala Itu Di kejadian 13 Ayat 8 Sampai 9 Berkatalah Abram kepada Lot Janganlah Kiranya Ada Perkelahian Antara Aku Dan Kau Dan Antara Para gembalaku Dan Para gembalamu Sebab kita ini Kerabat Bukankah Seluruh negeri ini Terbuka Untuk Engkau Baiklah Pisahkan dirimu Daripadaku Jika Engkau Kekiri Maka Aku Kekanan Jika Engkau Kekanan Maka Aku Kekiri Nah Kemudian Lot Melihat Dan dia Akhirnya Menentukan Karena dia Melihat Oh Bagian Lembah Yordan Bagus nih Aku Pilih Situ Aja Akhirnya Lot Memilih Seluruh Lembah Yordan Tapi Tempat Yang dipilih Lot Itu Adalah Sodom Dan Gomorrah Yang orangnya Sangat jahat Dan berdosa Kepada Tuhan Nah Nanti kita akan Bahas lagi Di Munggu berikutnya Akhirnya Lot Memilih Bagian Lembah Yordan Abram Menetap Di Kanaan Setelah Lot Berpisah Dari Abram Berfirmanan Tuhan Kepada Abram Pandanglah Sekelilingmu Dan Lihatlah Dari Tempat Engkau Berdiri Itu Ketimur Dan Barat Utara Dan Selatan Sebab Seluruh Negeri Yang Kau Lihat Itu Akanku Berikan Kepadamu Dan Keturunanmu Untuk Selama-lamanya Dan Aku Akan Menjadikan Keturunanmu Seperti Debu Tanah Banyaknya Sehingga Jika Seandainya Ada Yang Dapat Menghitung Debu Tanah Keturunanmu Pun Akan Dapat Dihitung Juga Bersiaplah Jalanilah Negeri Itu Menurut Panjang Dan Lebarnya Sebab Kepadamu Akanku Berikan Negeri Itu Nah Itu adalah Janji Tuhan Kepada Abram Itu janji Yang sangat Luar biasa Dan Digenapi Dimana Abraham Adalah Bapak Segala Bangsa Kalau kita Tahu Tahun 2021 Ini Ada Berapa sih Jumlah Penduduk Di dunia Ini Kemarin Yang ikut Doa Beberapa Kali Dikasih Tahuin Jumlah 50 Miliar Berapa 50 Miliar 5 Miliar 5 Miliar 5 Miliar Ada Lagi Ada Lagi Kak Mau Nanya Itu Kakak Di Gereja Atau Di Rumah I I Di Rumah Di Gereja Iya I Online Oke Lanjut Lagi Jadi Jumlah Penduduk Di Seluruh Dunia Itu 7 6 Miliar Lebih Dari 5 7 6 Miliar Bentar 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 Oke Sorry Bentar ya Nah Jadi Jumlah Penduduk Di dunia Itu 7 6 Miliar Itu Sampai Sekarang Itu Yang hidup Belum Lagi Yang sudah Meninggal Ya Banyak Jadi Jumlah Keturunannya Abraham Itu Sangat Banyak Seperti Debut Tanah Seperti Yang tadi Dibilang Debut Tanah Itu Banyak Sekali Ya Nah Itulah Makanya Penggenapan Janji Tuhan Dimana Keturunan Abraham Itu Sangat Banyak Dan Kita Semua Ini Adalah Keturunannya Keturunan Orang Percaya Juga Nah Di Abraham Ini Sebenarnya Kalau kita Lihat Tadi Dia yang Memberikan Pilihan Sama Lot Ya Dimana Lot Boleh Pilih Dulu Lot Boleh Pilih Nanti Sisanya Boleh Aku Ibarat Kata-katanya Gitu Ya Jadi Abraham Ini Sebenarnya Dia Mengalah Lot Dan Abraham Akhirnya Berpisah Setelah Mereka Berbagi Tadi Ya Tapi Kita Belajar Di Sini Gimana Abraham Itu Mengalah Nah Kalau Di rumah Ini Ada Yang Sering Mengalah Ya Biasanya Dari Adiknya Atau Kakaknya Ada Yang Suka Ngalah Siapa Yang Mau Ada Yang Mau Cerita Nggak Aku Suka Ngalah Kakak aku tuh suka gangguin aku Misalnya gitu Ada? Atau mungkin biasanya suka disuruh ngalah Atau mungkin malah yang bandel Yang kakaknya malah atau adiknya malah ngalah Terus Nah hari ini kita belajar ya Gimana Abram itu mengalah Tapi dia mengalah untuk kebaikan Karena dia mengalah jadi mereka gak ribut Kalau ribut kan Nanti akhirnya berantem Pusing akhirnya semuanya Kalau zaman dulu Wah bahaya ya Kalau berantem itu bisa sampai gimana Gak kayak mungkin pukul-pukulan Atau gimana Nah itu gak baik ya Pasti orang tua juga akan sedih Nah disini kita belajar dimana Abram Dan Abram mengalah dari Lot Sehingga mereka gak berantem Mungkin ngalah itu gak enak Mungkin gak enak ya Kadang-kadang kok malah sih Padahal itu kan aku duluan Mungkin ngomong kayak gitu Misalnya berebutan mainan Oh itu kan punya aku Kenapa si adikku yang mainin terus Misalnya gitu Nanti kita bisa belajar hari ini Kalau mengalah itu akan mencegah keriputan atau berantem Dan kita bisa hidup rukun Kalau Abram masih tidak mengalah dan kekeh Mau tinggal di tempat tadi Nah mereka kan pasti berantem ya Nah itu juga yang biasanya mungkin terjadi Jadi kita kalau misalnya gak ada yang ngalah Pasti akan ada perkelahian Jadi siapa yang hari ini mau belajar buat mengalah Ada yang mau belajar buat ngalah Ada yang mau belajar untuk ngalah Oke Ada yang angkatnya dikit Ada yang gak mau ngangkat Ada yang angkatnya tinggi ya Gak apa-apa Kita hari ini belajar Gimana kita bisa Pelan-pelan aja Kita belajar untuk Kalau misalnya kita baru diusili Atau gimana Kita jangan cari perkelahian Kita coba mengalah Karena mengalah itu Adalah salah satu cara Biar kita bisa hidup rukun Gitu Udah Ada gak yang mau cerita Aku pernah ngalah nih Sama adikku Oke Ada lagi Kalau mau terakhir nih Ntar pengen cerita Tapi aku nas udah selesai Aku mau cerita Pada Perakhir Satu Orang Sudah ya Sudah ya hari ini Cece Michelle mau Sudah senyum-senyum menahan Nggak ya Oke Sudah ya Baru aja Mantap Mantap Nah kalau gitu Bisa diterapin Yang kita belajar Sore hari ini Bisa langsung diterapin Mau Cece Michelle Atau Audi duluan Yang ngalah Ayo Biar tercipta Ketukunan Jadi Bisa diterapin Bisa diterapin langsung ya Berarti Cece Michelle Sama Audi Oke Thank you Buat sore hari ini Kita udah banyak belajar ya Biarlah Apa yang kita belajar Sore hari ini Bisa tertanam Di hati kita Bisa Jadi Patokan buat adik-adik Bisa jadi Air buat Air yang menyirami Tanah di hati adik-adik Biar subuh Biar firman Tuhan itu Tertanam dengan baik Oke Boleh balik ke Kaya sih Biar kita doa Kaya sih boleh minta pimpin doa Penutup Oke Seru sekali ya Sore hari ini Yuk kita mau tutup Di barah kita sore hari ini Semua boleh lipat tangannya Tutup matanya Mari kita sama-sama Berdoa Oke good Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Kami sudah mendengar Firman-Mu Kami mau Jadi anak yang mengalah Anak yang Cinta damai Anak yang baik Bagi sekitar kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan hidup kami Di dalam tangan-Mu Tuhan menolong Orang tua kami Saudara-saudara kami Dimanapun mereka berada Tuhan menolong kami semua Supaya kami tetap sehat Di dalam pertolongan Dan perlindungan Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati juga sekolah kami Tuhan berkati kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau berpisah Satu dengan yang lain Biar Tuhan terus memimpin kami Dan menjaga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Masmur 133 ayat 1 Tunggu alangkah Baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara Apabila saudara-saudara Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun S.K.C. Saturday Kids Class Masmur 133 ayat 1 Sunggu alangkah Baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun Tunggu alangkah Baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun E-K.T. Terdekat Keluar Masmur 133 ayat 1 Sunggu alang kebaiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun Dadah Dadah